Halo teman-teman, selamat pagi kembali lagi di youtube channel bumigara hari ini saya mau panen ya teman-teman ini cabai merah besar saya, varitas baja F1 untuk saat ini usianya 70 hari setelah tanam hari ini saya panen ya teman-teman ini hasil panen dari gulutan sebelah ya bedengan sebelah sekarang masih berlanjut ya coba kita lihat buahnya teman-teman ya rata-rata dalam satu pohon itu ada tiga sampai empat buah cabe yang sudah merah dan siapetik ya teman-teman seperti ini ini juga ya ini agak kurang normal ya buahnya seperti ini juga ini sudah siap panen ya teman-teman karena sudah merah merata ya nah buahnya seperti ini ya ukurannya ya tidak terlalu besar ya teman-teman sedang saja seperti ini karena memang buah pertama ada yang besar ada juga yang ukurannya kecil ya dan untuk baja ini kalau kita lihat ini buahnya merah cerah ya ini merata merahnya merata dan ini tandanya sudah siap dipanen ya bagus sekali ya teman-teman warnanya sekarang mungkin efek kamera juga ya ini agak agak ini agak cerah sedikit ya sebenarnya warnanya itu merahnya itu agak pekat cerah gitu ya teman-teman ya pasti teman-teman yang menanam cabai merah besar varitas baja F1 juga tahu ya gimana warnanya dan juga kualitas ukuran buahnya karena ini ada di dataran rendah ya teman-teman jadi di usia 70 hari ini sudah panen dan sudah dipetik kalau saja baja F1 ini ditanam di dataran menengah mungkin saja agak lambat ya mungkin ya sekitar 85 hari itu panen ya sesuai dengan ada di kemasan kalau di kemasan itu 80 hari itu sudah panen kalau di dataran rendah biasanya agak cepat ya mungkin kalau jenis arimbi itu buahnya agak besar karena memang untuk spesifikasinya itu biasa ditanam di dataran tinggi tapi buahnya besar-besar ya teman-teman kalau untuk baja ini sedang ukurannya dan juga ini disukai pasar ya kita lihat ini sudah dipanen ya kalau ini belum untuk cara panennya juga mudah ya teman-teman sama seperti pemetikan cabai pada umumnya namun untuk cabai merah besar ini agak mudah karena memang di tangkainya ini ini mudah lepas jadi mudah saja kalau untuk panennya seperti ini nah ini sudah copot ya ini sudah terpetik jadi mudah sekali oh iya untuk tanaman saya ini di usia 70 hari ini daunnya sudah ini ya teman-teman daunnya sudah terkena tungau dan juga sebagian terkena trips karena memang cuaca di Banyuangi khususnya untuk daerah saya itu serono hampir satu minggu kemarin full itu hujan ya teman-teman tidak ada panas kalaupun ada panas itu ada di jam 11, 12, jam 1 sorenya kembali hujan jadi saya sendiri tidak sempat untuk menyepray ya ya hampir 4 hari saya tidak menyepray ya meskipun untuk di musim hujan untuk hamanya itu khusus teri kutu kebul dan juga terlalu agak berkurang akan tetapi saya rasa itu telat ya karena saya sendiri mengalami tidak pernah ada waktu pagi atau sore itu cerah jadi hujan saja ya dan itu sangat ya menyulitkan juga kita untuk merawat tanaman akan tetapi untuk tunasnya itu masih berjalan ya teman-teman untuk seperti ini ini sudah juga keluar bunga calon buah juga ya itu kabar baiknya tunas masih lanjut dan juga bunga masih muncul faktor pertama yang pasti cuaca yang kedua adalah faktor rumput saya meyakini juga bahwa kalau rumput itu juga berpengaruh terhadap ini ya hama juga karena kalau saya amati rumput ini juga menjadi inang untuk hama utamanya kutu kebul tungau dan juga trips kalau saya amati rumput ini sudah meninggi ya teman-teman kemarin saya amati itu sudah meninggi dan juga hasilnya serangan tungau itu meledak ya teman-teman populasinya sangat banyak jadi untuk penanganannya itu agak telat ya kemarin dan disusul dengan hujan curah hujan yang sangat tinggi jadi menyulitkan untuk perawatan padahal buahnya sudah bagus ya teman-teman kita lihat ini sudah lumayan rimbun juga ya ya tetapi kita tidak bisa melawan musim melawan cuaca ya disyukuri saja kita mendapatkan hasil berapapun yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya seperti itu coba kita lihat lagi ya teman-teman untuk buahnya ini merah masih sedikit ya teman-teman nah ini ya rata-rata dalam satu pohon itu ada empat ya tiga empat sampai lima cabai yang sudah siap panen kalau yang ini mantap sekali ukurannya ini juga ada yang terkenal bule ya teman-teman virus gemini tapi masih berbuah kita lihat ini juga berbuah lumayan ya daripada tidak menghasilkan buah tapi memang untuk yang bule seperti ini terkena virus gemini umumnya buahnya tidak normal ya agak kecil dan juga juga melengkung kadang-kadang kadang-kadang ya ini ya mantap teman-teman mantap sekali ya buahnya dan juga untuk update harga untuk di area banyuangi sendiri tadi malam itu harganya 40 ribu ya teman-teman untuk di tingkat petani ya kemungkinan karena ini mendekati hari raya idul adha kemungkinan orang-orang banyak ajatan seperti itu ya jadi kebutuhan cabai itu lumayan tinggi khususnya cabai merah besar lumayan ya 40 ribu oke teman-teman saya mau lanjut panen dulu nanti hasilnya saya update juga ya teman-teman untuk panen pertama ini saya mendapatkan berapa kilo nanti saya bagikan juga informasinya ke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati